Smartphone dengan performa gahar yang dibuktikan lewat skor Antutu tertinggi selalu menjadi incaran banyak orang. Apalagi jika ponsel tersebut juga memiliki harga yang sangat terjangkau, khususnya di kisaran harga 2 jutaan. Skor Antutu mengindikasikan bahwa ponsel tersebut memiliki potensi kinerja yang kuat dan kencang, serta mampu menjalankan berbagai aplikasi serta game dengan lancar. Dan di video kali ini kami sudah merangkum rekomendasi terbaiknya untuk kamu. Berikut ini 7 HP 2 jutaan dengan skor Antutu tertinggi di akhir tahun 2023 versi Denzopro. Masuk ke daftar yang pertama, Poco X 5 5G. Dari segi dapur pacu, HP ini dibekali chipset Snapdragon 695 5G fabrikasi 6nm yang dilengkapi dengan RAM 6 hingga 8GB dan ROM 128GB. Dengan spesifikasi yang dibawanya, Poco X 5 5G berhasil meraih skor Antutu V 10 tinggi 422.900 poin. Beralih ke bagian layar dengan ukuran yang besar yaitu 6,67 inci dan teknologi AMOLED, layarnya ini dapat menghasilkan tampilan dengan kualitas tinggi. Keunggulan lainnya yakni kualitas kamera yang dimiliki. Resolusi kamera utama Ultra HD 48MP, 8MP kamera ultrawide dan 2MP kamera makro, serta kamera depan 13MP untuk kebutuhan swafoto. Sementara untuk ketahanan dayanya, HP ini telah dibekali baterai berkapasitas 5000mAh serta dukungan pengisian cepat 33W. Bicara soal harga, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 2,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu di urutan kedua, ada Tekno POVA 5 Pro. Meski harga jualnya tak sampai 3 juta, HP ini hadir dengan spesifikasi mumpuni. Performanya sendiri ditenagai oleh SOC Media Tech Dimensity 6080 dengan fabrikasi 6nm. HP ini sudah dibekali RAM 8GB plus 8GB extended dan ruang penyimpanan 256GB hingga 512GB menggunakan microSD card. Untuk pengujian pada benchmark Antutu V9, HP ini berhasil mencapai skor di angka 448 ribuan poin. Beralih ke bagian layar, smartphone ini hadir dengan dukungan layar 6,8 inci berpanel IPS, resolusi Full HD+, dan refresh rate 90Hz. Sementara untuk fotografi, HP ini memiliki dukungan resolusi sebesar 50MP berlensa wide serta kamera depan 32MP. Di samping itu, kamera utamanya mengusung penggunaan fitur dual LED flash, HDR, dan panorama. Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol mulai 2,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian yang ketiga, ada Samsung Galaxy A14 5G. Di bagian mesin pacu, HP ini hadir dengan mengusung prosesor bertenaga Mediatek Dimensity 700 dengan RAM 6GB serta memori internal 128GB. Dalam pengujiannya, Galaxy A14 5G sukses mencetak skor tinggi di angka 412.200 ribuan poin. Beralih ke bagian layar, HP ini hadir dengan panel PLS LCD yang memiliki bentang 6,6 inci Full HD+, dan refresh rate 90Hz. Beralih ke sektor kamera, smartphone ini dilengkapi dengan triple camera 50MP, lensa depth 2MP, serta lensa makro 2MP. Tak lupa, terdapat kamera depan 13MP yang dapat diandalkan untuk selfie dengan kualitas gambar yang jelas. Bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke rekomendasi yang keempat, ada Vivo IQ Z7X. Smartphone ini mengandalkan Qualcomm Snapdragon 695 fabrikasi 6nm dengan RAM 8-12GB dan ROM 128-256GB. Performa kencangnya dibuktikan lewat raihan skor AnTuTu yang mencapai 410.978 poin. Sementara di bagian depan, HP ini menawarkan layar IPS berukuran 6,64 inci dengan resolusi Full HD+, 120Hz. Dari segi fotografi, lensa utamanya mendukung resolusi hingga 50MP yang dilengkapi lensa depth 2MP. Sementara di bagian depannya, tersemat kamera beresolusi 8MP. Beralih ke suplai dayanya, smartphone ini dibekali baterai jumbo 6000mAh yang telah didukung fitur pengisian cepat 80W. Jika kamu tertarik, smartphone ini dibanderol mulai 2,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang berikutnya, kamu juga bisa mempertimbangkan Redmi Note 12 4G. Di bagian mesin pacu, HP ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 685 fabrikasi 6nm. Smartphone ini juga menggunakan sistem operasi Android 13 yang dilengkapi dengan antarmuka Mi UI 14 serta RAM 8GB yang juga dilengkapi memori internal 128GB. Performa kencangnya dibuktikan lewat rayon skor Antutu tinggi di angka 389.227 poin. Layarnya dibekali dengan konstruksi panel AMOLED 120Hz dengan tingkat kecerahan layar sebesar 1200 nits. Kamu tidak perlu memasang anti-gores setambahan karena layar 6,67 inci dari smartphone ini telah diproteksi dengan Gorilla Glass 3. Tak hanya itu, HP ini juga menawarkan dukungan fotografi yang sangat baik berkat konfigurasi triple kamera beresolusi 50MP wide, 8MP ultrawide, dan 2MP makro. Selain itu, HP ini juga hadir dengan dukungan baterai tanam 5000mAh yang telah dilengkapi dukungan fast charging 33W. Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai 2,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu di daftar berikutnya ada Realme C55. Smartphone ini dibekali prosesor Mediatek Helio G88 serta paduan RAM 6 hingga 8GB dan penyimpanan internal 128 hingga 256GB. Pada pengujian AnTuTu Benchmark, Realme C55 berhasil mencetak skor 273.364 ribuan poin. Dan di bagian layar, smartphone ini menggunakan panel IPS LCD memiliki bentang 6,72 inci dan resolusi 1080x2400 pixel Full HD+. Layarnya memiliki refresh rate 90Hz tingkat kecerahan hingga 680 nits. Tak hanya itu, HP ini pun dibekali baterai 5000mAh yang didukung pengisi daya 33W. Sementara untuk sektor kameranya, Realme C55 dilengkapi kamera utama 64MP, kamera depth 2MP, serta kamera depan 8MP. Jika kamu tertarik, smartphone ini dibanderol mulai 2-2,5 jutaan sesuai varian. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke daftar yang terakhir, ada Samsung Galaxy A23. Di bagian dapur pacunya, smartphone ini ditenagai chipset Snapdragon 680 fabrikasi 6nm. Chipsetnya ini juga dilengkapi dengan RAM 6GB serta memori internal 128GB. Dengan spesifikasi yang dibawanya, Galaxy A23 berhasil meraih skor Antutu di angka 272.546 poin. Beralih area punggung, Galaxy A23 hadir dengan modul kamera berbentuk persegi panjang dengan sudut diagonal. Adapun konfigurasi kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultrawide 5MP, kamera depth sensor 2MP, dan kamera makro 2MP. Sementara di bagian depan tersemat kamera 8MP. Soal tampilannya, HP ini dilengkapi dengan panel LCD 6,6 inci yang menawarkan resolusi Full HD+. Layarnya ini menyertakan dukungan refresh rate layar hingga 90Hz dan pelindung layar Gorilla Glass 5. HP ini juga hadir dengan baterai yang cukup besar. Smartphone ini ditopang oleh baterai berkapasitas 5000mAh, disertai dukungan super fast charging 25W. Jika tertarik, HP ini dibanderol mulai 2,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP 2 jutaan dengan skor AnTuTu tertinggi di akhir tahun 2023 ini versi Denzopro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denzopro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!